Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video David Creator Ya bro ya kali ini David Creator akan berbagi tips Cara membenarkan atau mendandani Ini magicom yang rusak bro Magicom yang rusak tanpa dibawa ke tukang service Kita bisa memperbaikinya sendiri Tanpa menunggu bokeh mudo-mudo Karena mau masak nasi Gak ada magic untuk menanaknya ya bro Nah ini David Creator punya solusinya bro Gak usah dibawa ke tukang service bro Cukup ikuti saja tutorial di videonya David Creator bro Nah ini udah saya colokan ini ya bro ya Dan ternyata magicomnya motor atau mati total bro Ini gak nyala sama sekali bro Itu bisa dilihat Indikatornya gak ada yang menyala Jadi sudah dipastikan bahwa magicnya David Creator itu mati bro Dan kita cek di Itunya juga gak panas sama sekali ya bro ya Oke sih bro gak usah khawatir Gak usah Ethan Gak usah mengendirkan diri bro Karena disini David Creator punya solusinya Yaitu dengan menggunakan lilitan Lilitan yang ada di trafo atau lilitan yang ada di Apa elemen-elemen listrik lah ya bro ya Nah ini seperti ini caranya bro Kita bongkar dulu dan kita lihat bro Kita pastikan semua kabel itu terhubung Dan gak ada yang terputus Nah seperti ini bro Sebelumnya kita cabut dulu itu colokan yang tadi bro Biar gak nyetrum gak menjebrikkan rambutnya sih bro Seperti itu bro Oke ini udah kita lihat bahwa semuanya itu masih bagus ya bro ya Kecuali ini bro Kerusakan utama pada magicom yang rusak Yaitu pada otomatisnya ini bro Ini terletak disini nih bro Ini otomatisnya Dan ini untuk yang ceklek-ceklekannya itu semua udah benar semua ya bro Yang gak ada yang rusak bro Itu juga udah kita cek gak ada yang rusak Ini gak ada yang terputus Oke langsung saja kita buka pada titik poin utama kerusakan magicom ini bro Karena magicom rusak itu pasti Ya 80% nya itu di otomatisnya sini bro Dan kita tidak perlu menggantinya bro Cukup kita akali saja menggunakan lilitan yang akan kita buat ini bro Nah seperti ini kita lepas dulu bro Lalu kita buka dulu di dalamnya seperti ini bro Kita buka dulu ini kupas dulu Tapi jangan dipotong ya bro ya Cukup ditarik saja seperti ini bro Nah itu udah kelihatan otomatisnya seperti itu bro Oke 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 itu ya bro ya Itu sumber permasalahan dari kerusakan yang dialami si magicom ini bro Nah ini kita lihat dulu bro Disini kita perlu mengukur ini bro Kita lihat menggunakan multimeter atau multitaster kita tes dulu apakah ini terhubung atau tidak ya bro ya Caranya kita Satukan ini bro Kita tempelkan di ujung main plusnya ya bro ya Nah seperti ini kita ukur dulu apakah ini terhubung atau tidak ya bro ya Nah kalau tidak berarti jelur yang ada di dalam otomatisnya itu terputus bro Nah makanya kita akan akali ini menggunakan lilitan ya bro ya Nah itu udah kita lihat bro Itu sama sekali tidak bergerak jelurnya bro Berarti menandakan bahwa lilitan di dalam otomatisnya itu terputus bro Oke itu udah bisa kita lihat bro Kita coba disini juga nyala tapi disini enggak terhubung Atau enggak obah sama sekali ya bro ya Nah seperti itu bro Oke kita matikan duty multitasternya bro Lanjut kita eksekusi ini bro Nah ini yang akan kita gunakan bro Ini lilitan dari trafo yang David Teatro ambil ya bro ya Kita itu udah kita ukur itu kurang lebih setengah jengkel saja bro Enggak usah panjang-panjang karena ini otomatisnya juga pendek bro Enggak terlalu panjang kita akan hubungkan disini tuh kok Nah seperti ini bro Oke kita solder dulu ini di bagian depan ujungnya ya bro ya Nah kita tempel solder ini dulu ya bro ya Sebelumnya ini emang udah saya bongkar bro Dan saya perbaiki Cuma ini rusak yang kedua kalinya Karena pertama percobaan pertama itu berhasil Maka saya bikin tutorialnya buat si bro Si bro pengalaman di rumah Barangkali ini diperlukan untuk si bro Barangkali si bro Magikomnya rusak Masak memboket tolong-tolong Gak bisa masak Karena si bro repek juga males ya bro ya Jadi David Teatro memberikan solusi caranya seperti ini bro Nah ini caranya disolder saja seperti ini bro Lalu kita lilit bro Oke itu hati-hati agak panas ya bro ya Nah kita langsung lilitkan saja seperti ini bro Kita muter-muter disini aja bro Nah itu seperti itu Jangan terlalu menggumpal kegedehan ya bro Nanti malah gak masuk di bagian penutupnya itu bro Nah seperti itu bro Kita lilit saja bro Pelan-pelan saja karena itu panas ya bro ya Oke buat yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu channelnya David Kreator Bro suai David Kreator itu lebih semangat dalam membangun konten-konten inspiratif ini ya bro ya Nah seperti itu bro Oke setelah kita lilitkan di bagian yang kecil ini Yang bagian gede ini juga kita lilitkan ya bro ya Cuman karena ini penutupnya itu gak terlalu gede itu apa Solasi bakar atau apa namanya ya bro ya Jadi kita cuma lilitkan ke satu Seperti ini bro Nah seperti ini aja bro Itu udah cukup menghubungkan yang ke itu ya bro ya Positif negatifnya bro Nah seperti ini caranya bro Mudah sekali dan gampang sekali si bro Di rumah bisa praktekan ya bro ya Barangkali ini juga bisa mendatangkan rezeki buat si bro Jadi tukang servis magicom ya bro ya Ini mungkin modal utamanya seperti ini bro Karena magicom rusak itu biasanya 80%nya itu di otomatisnya bro Jadi kalau si bro masak kak Keseng atau gak nyala magicnya Berarti itu otomatisnya yang rusak seperti ini bro Nah ini udah kita hubungkan bro Lalu jangan lupa kita solder dulu ini ya bro ya Biar nempel sempurna ya bro ya Nah udah kita solder seperti itu bro Oke setelah disolder bro Setelah disolder maka kita akan ukur kembali Menggunakan multitester atau multimeter yang tadi ya bro ya Kalau si bro di rumah gak punya ya pinjem punya tetangga Atau pinjem punya saudara ya bisa ya bro ya Nah oke kita akan ukur lagi nih bro Seperti apa apakah ini sudah terhubung atau belum ya bro ya Kalau sudah terhubung berarti itu sudah berhasil Dan magicom pasti sudah siap nyala kembali bro Oke 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 kita akan ukur dulu bro Nah itu udah kita coba dan berhasil itu jarumnya bergerak ya bro ya Oke sekarang kita akan ukur di bagian yang kita tadi solder itu bro Nah kita akan lihat apakah ini terhubung atau tidak Dan oke kadut-kadut jarumnya bergerak Berarti itu tandanya kita berhasil bro Oke endut-endut Nah itu jarumnya udah bergerak Seperti itu maju mundur ya bro ya Tandanya ini terhubung bro Oke setelah itu terhubung bro Lalu kita tutup kembali ini pelan-pelan Jangan sampai terputus lagi ya bro ya Ini barangkali nanti Keseron kok ini narik malah terputus ya bro Seperti itu ya bro ya Oke udah kita tutup lagi bro Itu cara menutupnya pelan-pelan saja ya bro ya Barangkali nanti terputus lagi bro Oke seperti itu Lalu kita pasangkan lagi nih dudukannya bro Nah seperti ini bro Oke ini udah berhasil Setelah itu kita akan cek dulu bro Kita pastikan dulu semua yang ada disitu tuh terhubung ya bro ya Jangan sampai ada yang terputus Jadinya nanti gak nyetrong sih bro Oke seperti itu kita bawa dulu bro Pelan-pelan saja bro Sambil diamati bro Seperti itu caranya bro Buat yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu Channelnya David Creator bro Agar David Creator itu lebih semangat Dalam membangun konten-konten seperti ini bro Mudah-mudahan ini juga bermanfaat Untuk si bro-si bro semua di rumah Buat yang si bro di rumah magicnya Rusak bokeh tolong-tolong Gara masak orang anak Senggoy Masak orang senggoy Jangan ya bro ya Daripada si bro capek-capek Repek Mending memperbaiki ini saja Biar si bro Biar bokeh si bro di rumah Gak tolong-tolong ya bro ya Oke setelah dipastikan semua terpasang Lalu kita akan tutup lagi bro Ini akan tutup lagi bro Kita pasang seperti semula bro Oke setelah dipastikan itu semua rapi ya bro ya Jangan sampai ada yang kabel yang lecet Biar gak nyetrum sih bro Biar gak nyetrum Bawa kena sih bro Pas lagi masak ya bro ya Oke seperti sudah terpasang semua bro Lalu kita akan baut ini bro Nah ini baut yang tadi kita lepas Kita pasang bro Setelah itu akan kita coba bro Apakah si magic ini sudah nyala indikatornya Ataukah belum Oke seperti itu bro Oke kita colokan saja langsung bro Ini akan kita coba bro Seperti apa bro Nah itu posisinya seperti itu ya bro ya Nah itu sebelum dicolokan Kita matikan dulu ini flashnya bro Biar kelihatan atau nyala atau tidak bro Oke kita colokan seperti ini Lalu kita lihat indikatornya bro Nah itu udah warm Warmnya udah nyala bro Warmnya udah nyala Cuknya juga juga udah nyala itu bro Udah nyala semua bro Nah itu tandanya kita berhasil menyambungkan itu ya bro ya Itu buat masak langsung dijoba juga udah jadi Oke kita akan matikan lampunya Biar lebih kelihatan jelas ya bro Ini udah menyala bro Itu udah berhasil bro Alhamdulillah itu udah berhasil Udah menyala Jadi si bro di rumah bisa memperbaikinya sendiri Jika lo punya magic om rusak bro Dan kita akan tes juga Ini udah panas ya bro ya Ini udah panas sekali bro Nah itu udah panas Coba si bro rasakan sendiri itu panas atau enggak ya bro ya Oke 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 cuma itu yang dapat David Creator sampaikan Semoga ini bermanfaat untuk si bro si bro Semua di rumah ya bro Jangan lupa yang belum subscribe Channel David Creator bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh